Jena Saeril Putra Ritwan Kamil akhirnya ditemukan Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini KBRI Beren menggelar konferensi pers terkait perkembangan pencarian putra Ritwan Kamil Emeril Kamuntaz atau yang hanyut di Sungai Are Berns di Swiss Dubes RI untuk Swiss Muliaman Darman Syahadat menjelaskan kepolisian Beren Memberikan informasi bahwa ditemukan jenazah yang diduga Eril Bahwa kemarin kepolisian Beren telah bertemu kami di KBRI Untuk menyampaikan info awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga Eril Sekitar 6.30 pagi 8 Juni Pihak kepolisian lalu mengonfirmasi dari tes DNA pada tanggal 9 Juni Bahwa jasad yang ditemukan adalah Eril jelasnya Diketahui anak pertama dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Bernama Emeril Kamuntaz atau biasa dipanggil Eril Dikabarkan hilang saat berenang di Sungai Are Beren bersama adik dan kawannya pada Kamis 26 Mei 2022 siang Waktu Swiss Kejadian itu bermula saat Eril ingin naik ke permukaan ketika berenang Namun arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawannya Saat kejadian kondisi cuaca di Swiss sedang cerah Adapun keberadaan Eril dan keluarga di Swiss karena sedang mencari sekolah Untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2 Terima kasih telah menonton! Ikut berduka atas kepergian Eril putra Ritwan Kamil Syahrini istri Reino Barat tulis pesan ini Penyanyi Syahrini istri pengusaha Reino Barat sampaikan rasa dukanya Atas kepergian Emeril Kamuntaz atau Eril Putra dari Ritwan Kamil yang hilang di Sungai Are Banyak selebritis yang ikut berduka atas meninggal dunianya Eril termasuk Syahrini Atau artis yang akrab di Sapa Inces itu Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram Semenjak hari kemarin Syahrini mulai menyampaikan ucapan duka itu Hal itu disampaikan Syahrini melalui unggahan Instagram stories yang dia buat Satu diantaranya Syahrini meripos video duka dari Instagram pribadi Ritwan Kamil Dalam stories itu Inces menambahkan pesan yang dia paparkan melalui tulisan Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Kang Ritwan Kamil dan Tejinta Terang Syahrini melalui caption Syahrini juga turut mendoakan Eril dengan mengirimkan surat Al-Fateha Teriring doa Al-Fateha untuk Ananda Eril sambungnya Inces kembali mengaturkan ucapan duka tersebut kepada Ritwan Kamil dan istri Syahrini memposting unggahan Instagram istri Ritwan Kamil Yang memberitahukan mengenai acara doa bersama untuk putranya Yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga Dalam postingan tersebut Syahrini kembali menuliskan ucapan duka Turut berduka yang sedalam-dalamnya Tejinta Dan juga Kang Ritwan Kamil tulisnya Sepekan berada di Benswis dalam suasana duka pencarian anak tercinta Emrekan Muntaz atau Eril Kini Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil balik ke Indonesia Gubernur Jabar Ritwan Kamil bersama Atalia Prararitya dan Pei Putri mereka Kamilia Azhara tiba di gedung pakuan kota Bandung Begitu tiba di Bandung Ritwan Kamil mengajak istri Atalia Prararitya dan putri mereka Kamilia Azhara ke masjid dalam kawasan gedung pakuan Setelah sampai ke gedung pakuan Mereka langsung menuju bagian dalam kompleks gedung pakuan Yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Barat Mereka disambut oleh pihak keluarga yang telah menunggu mereka kemudian masuk ke ramas di kompleks gedung tersebut Ritwan Kamil dan keluarga tidak sempat menyapa awak media karena jauhnya lokasi mereka turun dari kendaraan kebatas pengambilan gambar awak media Namun demikian kakak Ritwan Kamil Erwin Muniruzaman menyempatkan diri menyampaikan penuturannya Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan menunggu Alhamdulillah Kang Emil dan Telia sudah berada di tanah air tadi mendarat sekitar 15.30 dan langsung ke sini Dan Alhamdulillah sudah tiba di pakuan kata Erwin Ia mengatakan Ritwan Kamil sedang berkumpul bersama keluarga inti Pihaknya pun memohon maaf kepada masyarakat untuk sementara Diberikan ruang waktu dan ruang privasi bagi Ritwan Kamil dan Atalia untuk penguatan bersama keluarga inti Pada waktunya insya Allah Kang Emil akan beraktifitas kembali Tetapi untuk sementara ini kami mohon ruang waktu dan privasi katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!